Ada yang menarik dalam sidak Gubernur Jambi Farori Umar pada Senin pagi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Baru sampai di pintu kantor, Gubernur Farori langsung mengurungkan diatnya untuk sidak. Gubernur Farori tampak kecewa karena saat dirinya datang, Kepala Dispora tak langsung menemuinya. Gubernur langsung memerintahkan semua rombongan untuk putar arah. Sebelumnya, Gubernur Farori juga sempat mendegur sejumlah SN di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Farori protes karena mencium bau rokok di ruangan sekretariat. Dadinya meminta sebuah pegawai untuk membatuhi aturan larangan merokok di kantor pemerintahan. Sementara itu dalam sidaknya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Gubernur yang awalnya melakukan pemeriksaan kedisiplinan pegawai justru berubah menjadi agenda halal bihalal. Sidak Gubernur disambut dengan pertemuan di aula Dinas tanpa adanya pemeriksaan absensi pegawai.